bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya lagi ada di bundaran waru teman-teman dan saya ingin membuat video saya KTP bangkalan, jualan rumah ada di Surabaya juga dan ada di bangkalan saya ingin melewati bundaran waru apakah dicegat teman-teman yang kemarin sempat rame ya teman-teman ya nah kita akan coba dulu kita lihat ya saya habis ini nggak tercih odian saya kan sambil jualan-jualan juga teman-teman di masa-masa begini jadi saya ada alasan ketika ditanyakan mau kemana gitu kan ya nah ini sudah di bundaran baru kita lihat jalur motor tadi saya sudah ngedronin nanti saya akan tampilkan nah ini dia kemarin yang rame teman-teman kita lihat posisinya seperti apa ya oke ya kita pelan-pelankan dulu roda dua lewat frontage oke roda dua lewat frontage normal cuma sini ada penyekatan teman-teman ya nah di depannya kita lihat ya oh iya oh sana mana oke nah disini akan diperiksa teman-teman ya kita lihat dulu nah saya nggak matikan cuma buka helm aja nanti nah ya 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 boleh boleh KTP sim Oh saya habis ngar tersandal aja pak jual sandal ya cuman PP langsung balik ke pangkaran lagi ya 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 Bentar teman-teman Saya mau masukin Saya mau masukin ini apa namanya dulu Dompet Gak enak posisinya Nanti jatuh dompetnya Nah nanti misal Gak percaya saya jualan sandal Saya memang bawa teman-teman ya Nah jadi kalian buat yang pengen mau pesan sandal gunung Saya juga jual Ya Karena usaha saya sewat drone dan dokumentasi Foto-foto kolaps teman-teman ya Di Corona gini jadi saya jualan sandal Sandal gunung asli Ori Banyak yang pesan sudah Nah jadi kebetulan ada yang beli dari Surabaya Sekalian saya mau ngambil footage Dan tadi Sementara sih saya tahu Kalau saya Tadi kan saya ngambilnya disitu tuh Saya ngedronin disekitar Korem Saya tahu Kalau saya lewat Bundaran Baru Nanti akan Akan ada semacam Ya kayak periksaan gitu lah Ibaratnya buang-buang waktu Cuman saya pengen tahu Karena banyak penonton saya Yang katanya bingung Boleh gak pulang ke Madura gitu ya Yang orang pelat Madura Oh nanti Jadi memang Oh yaudahlah Saya mencoba memberanikan diri Bukan memberanikan diri sih Maksudnya ngetes Mumpung saya lagi Kosong gini gak ada kerjaan Saya akan bikin eksperimen Ya gitu Jadi ya Ya habis ini saya Langsung ke ngagel COD-an Dan pulang Langsung ke bangkalan Dan memang jujur Saya jualan sandal Tadi saya habis COD-an Di daerah GMP Sorry ya Daerah GMP gitu kan Tapi COD-annya di Tugu Pahlawan Ini saya lagi OTW Mokong-ngagel Gitu teman-teman Dan Ya itu Tadi diperiksanya apa Kan plat nomor saya kan Plat M Nah jadi Saya nanti ada Plat Plat di luar L dan M Itu disuruh Ya Saya tadi itu kan Bisa kalian lihat tadi Di videonya teman-teman ya Dan yang plat L sama W Itu diperbolehkan Langsung aja Masuk gitu Nah yang luar Plat luar L sama W Itu ditanyakan Surat kerja Surat keterangan kerja Teman-teman ya Bawa surat penugasan gitu Oke mantap Jadi saya memang Jujur apa adanya Saya memang jualan sandal Dan saya hanya Putar balik saja teman-teman Hanya PP Itu ya Mungkin kalian yang kerja Di luar Yang lagi kerja di Sidoarjo Atau mau melewati Bundaran Waru Entah itu kerja di Pasuruan Probolingku Malang Nah nanti kan kalian Dicek kan yuk Nah kalian dicek ya Sebelum kalian kesana Ketika kalian nonton video ini Monggo teman-teman Urus surat keterangan kerja Biar kalian enak Nanti lancar gitu ya Nah jadi biar kalian gak Diperselit atau malah Gak boleh masuk Jadi kalian yang kerja Silahkan Jika kalian sudah menonton video ini Ya kalian urus dulu Surat keterangan kerjanya teman-teman Biar lancar perjalanan ini Itu aja sih dari saya Ya Sekalian saya Meng Mengabari Kondisi Keadaan jalanan Kota Surabaya Saya kira apa ya Ini saya otw ke ngagel Habis hari ngagel Saya mungkin buka puasa Buka puasa di Surabaya sih Kayaknya sih Habis buka puasa Langsung otw balik Kebangkalan Itu aja sih Karena saya emang Sekarang dagang Teman-teman ya Ketika Corona ini Membunuh usahaku Enggak lah Semua usaha itu sudah diatur Rejeki sudah diatur Kita gak boleh menyalahkan sesuatu Meskipun emang salah Corona Atau malah ada yang bilang Corona itu Konspirasi Ya Leher jekiku Segini tok Yaudah Oke terima kasih ya Buat yang udah nonton ya Gak tahu diberapa menit Videonya Terlalu panjang mungkin Eksperimen Lewat PSBB Bundaran baru Oke Sampai jumpa di video berikutnya Semoga puasanya lancar Puasa kalian lancar Dan diterima Amin Dan semoga Wabah Corona ini cepat merda Ya Bismillah Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita berikan lagi tepuk tangan Juga